Masih bersama saya, Franky Wohel, dalam Kompas Merauke. Saudara PMK Merauke membentuk satuan tugas antisipasi kebakaran hutan di Merauke saat gas dibentuk sebagai langkah menekan angka kebakaran hutan agar tidak semakin luas. Memasuki musim kering yang berkepanjangan, pemerintah Kabupaten Merauke menggelar rapat bersama sejumlah instansi. Rapat tersebut membahas dampak El Nino yang cukup panjang di Merauke, salah satunya kebakaran lahan dan hutan. Dalam rapat tersebut disepakati untuk membentuk satgas yang diketuai oleh Bupati Merauke. Nantinya satgas yang beranggotakan sejumlah stakeholder akan bekerjasama dalam penanganan dan pencegahan kebakaran hutan. Untuk kebakaran hutan atau karhutlah, BMKG juga merilis, khususnya stasiun metrologi Mupa Merauke merilis bahwa kebakaran hutan yang ada di profesi Papua Selatan mengalami peningkatan di bulan-bulan Agustus. Kami dari pemerintah, khususnya pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, kemarin melakukan kolaborasi dan untuk pencegahan itu, kita akan membentuk satgas khusus melalui Bupati sebagai ketuanya untuk menanggulangi hotspot yang ada di ini. Minimal mengurangi apa yang terjadi terdampak pada saat ini supaya titik api tidak semakin banyak dan semakin luas. Berdasarkan data dari BMKG, titik panas di Papua Selatan meningkat pada bulan Agustus 2023. Kebiasaan warga membakar lahan untuk berbagai tujuan antara pertanian memicu terjadinya kebakaran lahan yang meluas. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.